Halo guys, ayo kita masak Nah kali ini aku mau ngajak kalian buat masak Gangan waluh besantan khas banjar Nah, gangan waluh ini biasanya disajikan di siang hari bersama keluarga guys Nah sebelum kita lanjut masak, pastikan kalian udah like, komen, dan subscribe ya Ini di video ini Ini dia bahan-bahan yang kita butuhkan Nah pertama, untuk cabai merah besar dan cabai hijau besar, bawang merah dan juga bawang putih Itu diiris tipis dulu ya Nah setelah itu kita didihkan air secukupnya, kurang lebih 500 ml Kita masukkan lengkuas yang sudah digeprek Kemudian masukkan cabai dan bawang-bawangan yang sudah kita iris tadi Diamkan sampai mendidih, kemudian kita masukkan labu kuning dan juga jagung manis Kemudian tutup sebentar sampai dia mendidih atau setengah matang Nah setelah labu dan jagungnya setengah matang, baru kita masukkan kol dan juga pucuk labunya Baru kemudian kita aduk Nah kalau misalnya kalian agak kesulitan untuk mengaduknya, kalian boleh langsung masukkan santan yang sudah kita siapkan tadi Nah kemudian baru diaduk, lalu setelah itu kita tambahkan bumbunya Disini aku cuma menggunakan gula pasir 2 sendok dan juga garam dan penyedap secukupnya Baru kemudian kita aduk dan kita tunggu sampai dia mendidih Nah pastikan setelah kalian memasukkan santan Pastikan sering-sering diaduk ya Tujuannya apa? Supaya santannya tidak pecah Jadi pas dia sudah mendidih, kita aduk-aduk terus sampai semua sayurnya itu matang Nah ini kira-kira sudah matang ya Jangan lupa untuk tes rasa Kalau misalnya ada yang kurang, kalian boleh tambahkan Setelah dibiarkan mendidih 1-2 menit Kemudian angkat Dan kita sajikan Selanjutnya kita masak apa lagi ya? Komen di bawah ya Jangan lupa follow instagram dan tiktok dapur pedas nih ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya